Johan Immanuel, kuasa hukum pemohon Faisal Wahyudi Wahid Putra, menyayangkan kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi. Johan mengatakan seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Ditemui di kediamannya, kuasa hukum dari Faisal Wahyudi Wahid Putra menyayangkan sikap penolakan Mahkamah Agung atas uji materi perpres nomor 64 tahun 2020 tentang besaran iuran baru BPJS Kesehatan. Johan mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS dinilai sangat memberatkan masyarakat, terlebih di tengah pandemi ini, di mana pendapatan masyarakat masih belum bisa stabil. Untuk alasan kenaikan itu, apakah memang untuk sekedar menutup defisit BPJS Kesehatan itu atau apa? Karena kan dalam putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya, yang nomor register 7P, garis miring HUM, garis miring 2020, itu kan dinyatakan bahwa ada, diminta perbaikan internal ya, dari BPJS Kesehatan sendiri, dan ada beberapa rekomendasi juga ya, selain perbaikan internal juga kan, ada juga kemudian dari KPK pun memberikan rekomendasi, sebetulnya kan, inti dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu apa? Apakah memang ingin menutup defisit, apakah untuk membayar klaim rumah sakit, itu sebetulnya dari pemerintah itu harus lebih terangparan lah, ke publik maupun ke ini ya, peserta BPJS Kesehatan itu sendiri. Dengan keputusan MA tersebut, Johan meminta kepada anggota DPR, agar bisa mengkaji kembali, tentang kenaikan iuran BPJS, yang dinilai sangat membebani masyarakat di tengah pandemi ini. Dari Jakarta, Pradef Kumar, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.